Intro Salah satu hal yang utama di bulan Muharam adalah bersedekah dengan menyantuni anak yatim Rasulullah SAW selama hidupnya, senantiasa menyantuni, mengasihi, dan memberikan bantuan kepada anak yatim sehingga mereka tetap memiliki perhatian dan nafkah Untuk itu, Nani Rohaini yang akrab di Sapa Bunda Nani beserta pembina Yayasan Sili Asih Megamendung Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat mengajak anak yatim di lingkungan RT 02 RW 01 Kampung Sirnagali Desa Megamendung Kecamatan Megamendung Jawa Barat untuk berbagi kebahagiaan bersama 140 anak yatim binaan Yayasan Sili Asih Dalam sambutannya Bunda Nani menyampaikan kepada anak yatim binaannya untuk senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua Serta mendoakan para donatur yang menitipkan rejekinya melalui Yayasan Sili Asih Megamendung ini Semoga para donatur selalu diberikan kesehatan dan dilipat gandakan rezekinya Bunda Nani beserta Bapak Anto selaku pembina Yayasan Sili Asih Megamendung Langsung memberikan bingkisan dan juga amplop yang berisi uang kepada 140 anak yatim binaannya Kita memang rutin melakukan itu Dan dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, yang penting itu haknya mereka Kita tetap ingin membahagiakan mereka pada saat lebarannya anak yatim pada jatuh pada bulan maram Insya Allah ini kebetulan saya bingung kalau ditanya masalah dana ya Ya saya ada rezeki dan juga ada tambahan dari hamba Allah Yang memang tadinya mencukupi anak binaan kami kebetulan ada 140 orang Yang kebetulan kemarin pas jatuh pada saat bulan maram itu Hari tanggal 10 maram hari Sabtu ya Waktu itu dana belum mencukupi Akhirnya kami undur gitu Kami undur ya Alhamdulillah Tepat di hari ini Alhamdulillah Ada tambahan rezeki dari beberapa hamba Allah yang tidak bisa disebutkan Ada beberapa juga dari rekan-rekan dari forum Siratul Rami Bukur Persatu Juga ada beberapa rekan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu Dan itu hamba Allah yang juga minta untuk tidak disebutkan Bunda Nani berharap kepada 140 anak yatim binaannya Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah Menjadi anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya Selain itu Bunda Nani juga berharap ke depannya Dengan kegiatan ini semoga semakin banyak donatur yang terketuk pintu hatinya Untuk selalu berbagi dan mencurahkan perhatiannya Untuk kemajuan maupun perkembangan anak-anak yatim Baik dari masa depannya, pendidikannya, dan lain-lainnya Ada yang berbeda pada pelaksanaan santunan kali ini Yang mana dalam acara penyaluran santunan anak yatim ini Dihadiri Emilia Kontesa selaku relawan yang sangat mengagumi sosok dari ketua yayasan Sili Asih Megamendung ini Sosok Bunda Nani tuh yang sudah aku kenal hampir 2 tahun Dua tahun yang sudah aku kenal dia tuh sosialnya yang pertama tuh judes tapi hatinya baik Yang kedua mukanya sih memang ngeselin sih sebenernya Tapi baik banget orangnya kalau sudah mengenal dia Dia jiwa-jiwa sosialnya dia tuh top banget Yang aku suka dari duga-duga Dia yang pernah dia ceritain sama aku Disini kan dia banyak anak didik-didik juga Dari anak yatim piatu, anak yatim Terus orang dengan gangguan jiwa Itu pun dia merawatnya dengan benar-benar pakai hati Terkadang kan orang ada yang gak pakai hati Tapi ini benar-benar dia hatinya tuh benar-benar Kalau dibilang tuh ya bisa lihatlah sosok-sosok Bunda bisa main kesini juga Dan dia Alhamdulillah Dengan orang yang ngurus dengan gangguan jiwa itu Udah ada 2 orang yang berhasil dan menikah Itu yang aku lebih salut lagi sama dia Wow, sangat luar biasa hatinya Bunda Hatinya yang sangat luar biasa Buat semua, bukan hanya untuk aku saja ya Tapi untuk semua dari kalangan aku Maupun yang lain-lainnya Ayo kita sama-sama berbagi Jangan pernah takut untuk berbagi Walaupun kalian sedikit berbagi kesini tuh Akan berkah buat kalian juga Kalau kalian pengen lebih tahu lagi Bisa main kesini Yayasan Sili Asih Megamendung Palapa TV News mengabarkan Dari Yayasan Sili Asih Megamendung Bogor, Jawa Barat Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati Selamat menikmati